Seorang warga Desa Pesi, Kejambatan Sojo Utara, Kabupaten Donggala, kaget saat menemukan puluhan mortir. Mortir itu ditemukan saat hendak membuat perahu di sebuah gunung. Nasir, masyarakat yang menemukan mortir tersebut shok dan langsung kembali ke kampung halamannya untuk melaporkan hasil temuannya kepada Babin Kamtip Mas Setempat. Penemuan tersebut juga dibenarkan oleh Kasupsi PIDM Humas Polaris Donggala Bidika Adrian Sadli yang membenarkan adanya penemuan puluhan mortir tersebut. Adrian Sadli mengatakan mortir tersebut ditemukan nasir pada saat melintas menuju hutan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10 pagi. Saat menemukan mortir tersebut, nasir kemudian turun menuju ke kampung untuk melaporkan penemuannya kepada Babin Kamtip Mas Desa Pesik bernama Brigadir Aziz. Atas arahan dari Brigadir Aziz pada hari Kamis esok harinya yaitu tanggal 22 Desember sekitar pukul 9 pagi, nasir bersama tiga warga lainnya termasuk Brigadir Aziz kembali ke hutan tempat ditemukannya barang mortir tersebut. Masih kata Adrian Sadli, sesampainya di TKP penemuan mortir tersebut, keempat warga termasuk Brigadir Aziz kembali mencurigai masih ada benda yang serupa di sekitar lokasi.